Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Kalau menyebut ikan hiu, kita langsung kebayang ikan hiu yang ada di laut. Kalau aku sih kebayangnya hiu itu kayak di film 47 Meters Down. Ikan hiunya gede banget dan terus-terusan berenang mondar-mandir. Di film itu meskipun si tokoh utamanya pakai kandang buat berenang bareng hiu, yang namanya hiu pasti ganas, yang punya insting buat berburu kalau ada mangsanya. Padahal udah serem banget liat gigi hiu, apalagi kalau liat secara langsung dan berenang bareng hiu serem. Eits, tapi ada lho ikan hiu yang tinggalnya di air tawar. Namanya ikan ini adalah genghiskan. Si ikan hiu air tawar asal perairan sungai Kaupraia dan Mekong alias berada di negara Kamboja, Laos, Cina, Thailand, dan Vietnam ini disebut sebagai ikan predator yang mirip ikan hiu. Ikan genghiskan disebut hiu air tawar karena punya bentuk fisik yang mirip banget sama ikan hiu. Bahkan ikan ini juga punya cara berenang yang hampir mirip lho. Pasti kamu pernah tanya, selain cara berenangnya apa saja sih yang menjadi kemiripan si genghiskan hiu air tawar ini dengan hiu yang asli di laut? Ikan genghiskan versus patin Kalau kamu misalkan masih awam, pertama kali liat ikan ini pasti mikirnya ikan patin biasa, bukan ikan hiu air tawar. Tapi emang sih kayaknya lebih mirip patin dibandingkan ikan hiu. Kenyataannya, ikan yang punya nama latin Pangasius sanit wongse ini sebenarnya masih saudaraan sama ikan patin. Tapi sifat hiu air tawar ini lebih puas dan kanibal kalau dibanding sama ikan patin. Perbedaan yang mencolok antara genghiskan dengan ikan patin lainnya bisa dilihat dari sirip dan bentuk kepalanya. Kalau genghiskan punya sirip yang tinggi meruncing ke atas dan kepala yang lebih besar, sedangkan ikan patin punya sirip yang pendek dan bentuknya agak bulat. Jenis ikan genghiskan Terdapat dua jenis ikan genghiskan yang banyak ditemui di pasaran, yaitu ikan genghiskan normal yang berwarna hitam dan ikan genghiskan platinum atau albino. Kalau masalah harga, tentu saja genghiskan platinum atau albino biasanya harganya lebih mahal berkali-kali lipat dari genghiskan biasa. Harga genghiskan normal kisaran Rp 35.000 per ekornya untuk ukuran 8 cm. Sedangkan jenis genghiskan albino atau mungkin platinum harganya bervariasi tergantung penjual. Bisa saja berkali-kali lipat dari harga genghiskan normal. Genghiskan memiliki beberapa sebutan. Ada yang menyebut pangasit catfish, parun shark, giant pangasius, dan mekong catfish. Makanan ikan genghiskan Bicara soal makanan, makanan untuk ikan nasini kurang lebih sama seperti ikan predator lainnya. Ikan ini terbilang rakus dan terbilang cukup fleksibel juga. Nggak kayak ikan predator lain yang ngepinginnya makan yang hidup-hidup. Ikan predator yang satu ini makan apa saja dalam kondisi hidup maupun yang sudah mati atau beku. Kalau di habitat aslinya, hiu air tawar ini memangsa apa saja yang sekiranya muat di mulutnya. Karena mempunyai bentuk mulut yang lebar, jadi sangat memungkinkan ikan ini memangsa ikan dengan yang ukuran lebih besar. Tapi kalau dipelihara, biasa ikan ini diberi pakan hidup seperti jangkrik, ulat, cacing, udang, atau mungkin ikan-ikan kecil lainnya juga. Belum lama ini, akun TikTok at JNJ mengunggah sebuah video. Dalam video tersebut terlihat ada beberapa ikan yang berbeda ukuran. Yang jadi menarik adalah ikan genghiskan yang ia pelihara. Ikan genghiskan yang terlihat di video memang lebih besar sedikit ukurannya dari ikan lemon yang ada di akwarium. Tapi karena sifat yang ragus dan mempunyai mulut yang lebar, walaupun ukuran mereka tidak terlampau jauh, si genghiskan ini berusaha untuk memasukkan si lemon ke dalam mulutnya. Ikan genghiskan bisa memakan apa saja asal ukuran si mangsanya lebih kecil dari ukuran dirinya. Jadi semakin dewasa dan semakin besar ikan genghiskan, maka semakin besar juga ikan lain yang dimakan olehnya. Pantas saja di captionnya ia menuliskan definisi memakan teman yang sesungguhnya. Pada saat memburu mangsanya, genghiskan ini mengandalkan indra penciuman. Ini benar banget sih. Ketika aku ngasih makan dulu, itu dia akan mendeteksi mangsanya. Gak cuma mangsa hidup, tapi juga makanan mati seperti udang beku atau yang lain-lain. Ketika udangnya dimasukkan, dia akan berputar-putar mengelilingi makanan tersebut. Yang menandakan penciumannya begitu kuat. Yang bikin uniknya adalah jika kamu masukin makanan ke akwarium, ikan ini akan berputar-putar mencari makanannya. Jadi itu udah aku buktikan sendiri. Ikan genghiskan terancam punah. Karena ikan ini mirip ikan hiu dan terkesan unik karena bisa hidup di air tawar, orang-orang mulai banyak melakukan perburuan masif. Padahal sama seperti ikan hiu air laut. Di habitat aslinya, genghiskan adalah predator puncak di sungai-sungai besar kawasan Asia Tenggara. Karena di habitat aslinya, ikan ini mulai jarang ditemukan, bahkan memiliki status terancam punah. Hal itu pastinya akan berpengaruh pada kelanggaan terhadap ikan genghiskan. Namun sekarang ikan ini dikenal sebagai ikan hias yang bisa dipelera di akwarium. Predator ini secara keseluruhan merupakan ikan yang tangguh di alam liar dan juga mudah dipelihara di akwarium bahkan oleh pemula sekalipun. Gengiskan, ikan yang tidak rewel. Ikan genghiskan juga merupakan ikan yang tidak rewel, dalam artian ikan yang mudah dirawat atau dipelihara bahkan oleh pemula sekalipun. Ukuran genghiskan bisa sampai 2,5 meter dengan berat 300 kilogram di alam bebas. Tapi kalau dipelihara di kolam atau di akwarium yang luas ikan ini tidak kalah gedenya, ia bisa tumbuh hingga 1,2 meter. Nah, kalau dipelihara karena saking aktifnya berenang, si ikan ini suka banget nabrak ke kaca akwarium. Aku saranin akwarium yang kamu pakai minimal punya luas 1,5 meter, dengan ketebalan kaca kira-kira 10 atau bahkan 12 milimeter. Kalau ketebalan kacanya kurang dari segitu, mungkin aja genghiskan mulai nabrakin kaca ke akwarium. Eh, malah pecah. Repot juga kan kalau harus bolak-balik beli akwarium baru. Jika biasanya yang jadi pantangan memelihara ikan adalah tentang kondisi airnya, ikan ini malah nggak rewel masalah kondisi air. Ini terbukti ketika si genghiskan aku, aku pindah ke pulpon. Ikan ini bisa hidup di kondisi air yang mungkin lebih buruk di habitat aslinya. Tapi kondisi air yang buruk bukan berarti kamu bisa mengabaikan begitu saja ya. Kondisi lingkungannya juga harus tetap dijaga agar ikan ini tetap dalam kondisi yang sehat. Ikan yang punya nama lain parojak ini merupakan jenis ikan predator dengan mulut yang lebar. Bentuknya tubuhnya unik. Kemudian punya sirip yang panjang dan tegak kalau yang dilihat-lihat sih benar-benar mirip seperti hiu. Oh iya, ikan ini bisa saja digabung sama ikan lainnya. Dengan syarat ikan yang akan digabungkan punya ukuran yang besar dengan ikan genghiskan. Karena kalau tidak sama besar, ikan yang digabung akan disantap oleh ikan ini. Kesimpulan, ikan genghiskan sering dibilang mirip sama ikan hiu yang asli. Tapi nggak jarang juga orang-orang bilang kalau ikan predator air tawar mirip sama ikan patin. Kalau disebut mirip ikan hiu, emang iya, mirip dari segi fisiknya si ikan. Kalau dimirip ikan patin, emang iya juga sih karena masih masuk dalam golongan catfish yang punya kumis. Meskipun dibilang ikan hiu air tawar, ikan ini nggak ribet kalau kamu mau pelihara. Ikan predator ini masih bisa berbaur sama ikan lainnya di akwarium. Tapi pastikan ikan lainnya punya sifat yang sama dan ukuran yang lebih besar dibandingkan si genghiskan ini ya. Nah, gimana? Kamu tertarik nggak mulai pelihara ikan hiu air tawar ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama kuatik selanjutnya. Daaaah! Sampai jumpa di video selanjutnya.